Nah, Bram ini sudah hari Senin, biasanya banyak yang suka bilang I hate Monday. Karena mungkin karena harus kembali begitu ya, beraktivitas, bekerja, dan juga berhadapan dengan jalan macet, tentunya bikin capek, jengah kadang-kadang ya. Betul sekali, apalagi saat belum sarapan, kena macet, kalau zaman sekarang bilangnya bikin cranky ya. Tapi jangan khawatir pemirsa, kami punya sederet tempat kuliner yang berada di lokasi-lokasi yang sering macet, dan bisa menjadi referensi Anda untuk melipir nanti. Di mana saja? Kita simak informasinya berikut ini. Hidup ikut macetan yang terjadi di Jakarta memang sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Tolong kerja lalu terjebak macet terkadang membuat kita menjadi tenat, belum lagi jika diiringi dengan perut yang keroncongan. Daripada sama mabung naik, lebih baik kita melipir sebentar untuk mencicipi kuliner yang nikmat. Ada bubur ayam di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang cukup terkenal dan legendaris. Tempat ini berdiri sejak tahun 1992. Di sini, ayam yang disiapkan melimpa hingga 100 ekor setiap harinya. Menurut pemilik warung bubur ayam, Agus, rasa gurunya bukan berasal dari penyedap makanan, melainkan asli dari air rebusan ayam tersebut. Ayamnya kan digoreng, kalau airnya itu yang buat bubur, khusus buat bubur. Otomatis air ayamnya banyak, rasanya lebih gurih. Sebelum makan, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Saat mengaduk bubur, ternyata di balik bubur ayam saya menemukan kuning telur ayam kampung. Namun tak pernah khawatir, meskipun awalnya mentah, telurnya berubah menjadi setengah matang saat tercampur bubur panas. Jika bubur padu umumnya, biasanya pakai kutuk, kalau di sini pakai cheese stick atau steak keju. Nah, di sini juga ada kuning telur ayam kampung, tapi rasanya enggak misalnya sekali, enak banget. Perpaduan bubur ayam telur setengah matang dengan cheese stick airnya, menjadikan kuliner ini unik dan lezat. Warung bubur ayam ini buka dari jam 3 sore hingga 11 malam. Menung bubur ayam komplit dijual seharga Rp24.000. Selain bubur, ada pula miyamin di daerah lain yang sering terjadi kemacetan, yaitu di Cikini, Jakarta Pusat. Tempat ini berdiri sejak 1990 di Roksi dan membuka cabang di Cikini pada 2004. Akhir pekan dan jam pulang kerja menjadi waktu ramainya pembeli. Suasana dengan hiburan lagu dari pengamen, mampu mengusir rasa penat akibat macet. Hmm, saat disajikan aroma kaldu ayamnya sangat tercium harum. Kita rasanya ini sangat manis dan dilo gurih dengan tekstur mie yang lembut. Nah, yang paling beda ini ada di kuang kaldunya, jadi dia ini murni dari ayam yang berembus lama. Jadi ini berasa banget. Milik warung bakmi, Arianto, mengatakan mie kenyal yang disajikan merupakan hasil olahan sendiri, yang merupakan ciri hal dari menu ini. Mie-nya kan kita buatan sendiri ya, bukan kita ngambil ke pabrik, bukan ini. Kita kan khusus produk sendiri, olahan sendiri, jadi tentunya ya bedalah mie-nya. Mie-nya min komplit dengan bakso dan pansi terbus ini dijual seharga Rp22.000. Beragam kuliner yang tersedia di titik macetan Jakarta dapat menjadi pilihan Anda untuk mengisi perut. Shifa Anifa, Nabil Haris, Jakarta Terima kasih telah menonton!